Al-Fatihah Mudah-mudahan menjadi ibu-ibu yang solehah Ini hari ini fit and proper test Bahwa ibu-ibu alis matanya tidak luntur Betul Pak? Banyak sekarang perempuan ketika pengajian malam lenti Begitu pengajian siang meleleh Macam gambar The Joker Eh jangan-jangan Ustaz nyindir ini Tidak Saya hanya berkata fakta dan data Lihatlah hari ini Ini menunjukkan tak ada yang meleleh Berarti memang asli Original Menggeletar tangan Mencukur Allah melaknat perempuan tukang buat tattoo Ada disini perempuan tukang buat tattoo Kalaupun ada mudah-mudahan sudah bertawabat Amin Wal-mutashimat Allah melaknat perempuan minta buat tattoo Ada disini perempuan yang sudah buat tattoo Mudah-mudahan kalaupun pernah insyaallah bertawabat Tidak perlu dibuang Tidak perlu disetrika Tidak perlu kulitnya diganti kulit kambing Wal-mutannam misad Allah melaknat perempuan yang mencabut Ini alis mata apa bulu mata Alis Allah melaknat yang mencabut Yang mencukur Yang membakar Wal-mutafallijat Mengotak hati gigi Gigi biarkan aja apa adanya Kecuali gigi yang memang parah kali Ada model-model gigi ini Dia senyum kita takut Ibu kalau ketawa tahan-tahan sikit Soalnya ketawa ini kalau terlalu lepas ke atas Mau juga lepas ke bawah Kecuali pakai pempes Gigi yang tidak layak Boleh dibawa ke dokter gigi Tidak layak Tapi bawa ke dokter gigi orang Jangan dokter gigi haiwan Diperbaiki Wal-mughayyirat lilhusni Merobah ciptaan Allah Hanya untuk mempercantik-cantik Karena setan yang mengatakan kau cantik Di mata manusia kau biasa saja Betul? Apa kata setan? Coba kau masukkan plastik itu ke dagu Coba kau masukkan kresek itu Disuntik ke idung Disuntik dagu Disuntik idung Mancong dua bulan Bulan ketiga dagu turun Iduk turun Tinggal membawa sapu lidi Harry Potter Nenek sihir Tukang sihir itu laki-laki apa perempuan? Perempuan pernah gak dengar istilah kakek sihir? Gak pernah Pakai sihir dipakai nenek sihir Pakai sapu lidi Dulu Sekarang udah pakai sapu hijuk Alhamdulillah hari ini Saya perhatikan satu persatu Tak ada satupun yang luntur Kalaupun ada dia sudah sedikit-sedikit Ya seallah Tabarakallah Ibu cantik di mata suami Biarlah ibu cantik di mata bapak Betul? Ini kadang kita bertamu ke rumah jamaah Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Iya tunggu sebentar Marah disangkanya entah siapa Dibukanya pintu Apa ke? Bekejut kita Macam hantu Ibu siapa? Rupanya selama ini bedak tiga inci Tapi jamaah kita tidak begitu Semuanya natural apa adanya Mudah-mudahan ini dijaga Alhamdulillah Untuk make up saja anggaran Tiga juta sebulan Anak yatim gak sekolah Pakir miskin gak makan Tiga juta bisa beli beras berapa kilo itu Betul? Tiga juta belikan cendol Berenang kita di cendol Oleh sebab itu maka Bersolek-solek jahiliah ini tinggalkan Kalaupun kau cantik Kana bekas hudu Kalaupun kau cantik Kana bekas baca Quran Kalaupun kau cantik Kana tahajud di waktu malam Kalaupun kau cantik Cantik di mata suamimu Setuju Bapak? Setuju mereka Gimana lah mata Bapak ini Tak gatal jelalatan kemana-mana Ibu itu cantik Hanya pas mau ke pasar Keluar rumah saja Di rumah Macam sundil bolong Masya Allah Dan dunia mata Dunia ini kenikmatan Wa khairu mata'iha'al mart'atul salihah Mobil ni'mat Rumah ni'mat Duit ni'mat Tapi kenikmatan yang bisa menghantar kepada surga Adalah istri yang salihah Yang hadir siang ini Istri-istri salihah Tidak mungkin mereka datang Meninggalkan rumah Panas terik Mengendong anak Berapa yang gak masak siang ini Berapa cucian yang gak kering Betul Tapi insya Allah Bapak-bapak kita nasihati Bapak Jangan kalian tuntut mereka macam-macam Untuk siang ini Kalian bantu mereka menjemur siang ini Insya Allah Sudah kejemur Mudah-mudahan Pakaiannya itu Pakaian taqwa Pakaian akan menghantar ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Ada seragam biru Ada seragam Saya sedang berada di atas Matahari melihat pelangi-pelangi Merah kuning kelabu So sweet Siapa itu perempuan yang salihah Iza nazarta ilaih asaratka Kalau kau lihat dia Senang hatimu Bapak senang melihat mereka Yang ditengok itu Isteri bapak Ada juga ni Jiri perempuan yang salihah Kalau kau lihat dia Senang hatimu Gimana pak? Alhamdulillah ustaz Saya senang kali nengok dia Siapa dia? Bini kawan saya Iza nazarta ilaihah Kalau kau pandang dia Senang hatimu Sekarang banyak kita melihat Perempuan kita bukan senang Ngeri Takut Cemas Betul Kenapa gak cemas Tumitnya 15 cm Beratnya 120 cm Dia yang berjalan Kita yang keseleo Setiap dia berjalan Ketakutan Disini gak ada Ketawa waktu membayangkan Orang tumit 15 cm Berat 120 cm Ada perempuan-perempuan Zaman dulu Malu Membuka aurat Malu Betul Al-aya'u su'batun Minal iman Malu Salah satu cabang Dari iman Tapi perempuan sekarang Bukan dia malu Kita yang malu Melihat dia Sudah tak menempel Lagi lipstick itu Dipasang ke atas Turun ke dagu Sudah tak menempel Lagi Dipaksakan juga Bapak Kita yang malu Menengoknya Melambai di tepi jalan Nyetop grab Kita yang malu Menengok Leher rontah Udah macam leher rontah Ketia itu dah Bulu ketia pun udah rontok Itulah yang dipertontonkan Dipertunjukkan Malaikat pun catat dosanya Segan-segan Ini catat Tapi hari ini Yang ada di depan saya Jilbabnya panjang Malah ada yang pakai cadar Yang berjilbab Jangan ngejek Yang bercadar Yang bercadar Jangan ngejek Yang berjilbab Kalau yang bercadar Ngejek Yang berjilbab Yang berjilbab Ngejek Yang bercadar Yang ketawa Yang gak pakai celana Yang bercadar Sudah bagus Anak-anak gadis Yang cantik Jelita Putih Kalau minum kopi Nampak hitam di lehernya Bagus kalian pakai cadar Tapi kalau mereka Bawa kawan pulang ke rumah Bapak mesti selektif juga Tengok Buka Mana tahu berkumis Eh Ustaz Su'uzon Ya tidak Anak-anakku Solihah-solihah Semuanya insyaAllah Pandang perempuan Sebagai anak kita Pandang perempuan Sebagai adik kita Bagaimana kalau anak perempuan Kita dilecehkan orang Mau Bagaimana kalau adik Perempuan kita Dihina orang Mau Kalian anak-anak muda Jangan kalian lecehkan perempuan Perempuannya anak kalian Perempuannya adik kalian Kalau kalian remehkan mereka sekarang Kalian rendahkan mereka sekarang Kalian injak-injak kehormatan mereka sekarang 20 tahun akan datang Kalian akan jadi bapak Kalian akan jadi ayah Anak kalian pun akan disepelekan orang Mau Hati-hati Hormati perempuan Muliakan perempuan Itulah mengapa Perempuan dikasih tenda Walaupun tak cukup Muliakan perempuan